Hai pemirsa Rudy Cahyo TV Ketemu lagi dengan Rudy Cahyo TV Rudy Cahyo akan Membahas tentang 8 dampak Ketagihan Gawai pada anak Check it out Yang dimaksud dampaknya Disini bukan dampak Dari penggunaan Gawai Tapi dampak ketika sudah ketagihan Gawai, ada 8 dampak Yang harus diwaspada Yang pertama, anak akan cenderung menjadi malas Karena menggunakan gadget Kalau sudah etik atau ketagihan Maka dia akan berlama-lama dengan gadgetnya Dalam posisi yang sama Tentang itu dalam posisi duduk Dalam posisi mengkurap, dalam posisi berbaring Dia akan melakukannya dalam waktu yang sangat lama Ketika tubuhnya tidak banyak bergerak Maka dia akan cenderung malas Dampak yang kedua, otak visual anak menjadi aktif Otak yang berkenaan dengan visual Itu akan menjadi sangat sibuk Jadi segala sesuatu dia Bayangkan dalam bentuk image Dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual Karena gadget sendiri menyajikan Sebagian besar informasinya Itu dalam bentuk visual Dampak yang ketiga, gangguan tidur Ketika otak visual anak sangat aktif Maka dia akan sulit beristirahat Maka terjadilah gangguan tidur Dampak yang keempat, berpikir secara acak Sifat dari informasi visual adalah datang secara simultan Maka sebagaimana gambar Seluruh bagian dari gambar itu akan datang secara bersamaan Beda dengan informasi auditorik Ketika kita mengatakan Ini bapak budi, ini adalah informasi auditorik Maka kata ini lebih dulu masuk ke telinga Di susul bapak dan di susul budi Berbeda sekali dengan gambar Ketika gambar itu hadir di mata kita Maka dia bersama-sama menyuplai informasi untuk kita Itulah yang membuat anak Cara berpikirnya lebih acak Dampak yang kelima Anak menjadi kurang sistematis Karena anak terbiasa berpikir secara acak Maka dia akan sulit untuk menjadi sistematis Semuanya serasa ingin dipikirkan Semua serasa ingin dilakukan Dampak yang keenam Malas mengingat Ketika informasi datang dan berpikir secara cepat Maka anak akan belajar dalam wilayah permukaan Kalaupun terjadi penyimpanan di memori Itu lebih banyak dilakukan secara tidak disadari Padahal ketika kita punya intensi atau niat mempelajari sesuatu Harusnya itu disadari Maka hal inilah yang disebut sebagai anak menjadi tenggan Mengingat Karena dia lebih suka informasi secara instan Yang ketujuh Anak menjadi suka mengeluh Ketika dia terbiasa dengan aktivitas gadgetnya Yang tidak banyak bergerak atau sedikit mengeluarkan energi Ketika dia harus mengeluarkan banyak energi Maka dia akan menjadi cenderung mengeluh Dampak yang ketelapan Menjadi pemarah Salah satu pawang yang membuat dia lebih tenang Itu adalah gadget atau gawai Ketika dia jauh dari gadgetnya Dan harus melakukan aktivitas yang lain Maka dia akan cenderung Kusar Resah Dan pada akhirnya akan menjadi pemarah Itulah delapan dampak Ketakian gawai atau gadget Pada anak Hati-hati Ayah, bunda Terhadap dampak tersebut Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di Rodi Cahaya TV Yang akan datang Bye Terima kasih telah menonton! Ketika dia jatuh menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.